Puluhan mahasiswa dan sejumlah anggota kepolisian terluka akibat bentrokan yang terjadi pada aksi ujuk rasa gabungan mahasiswa Bandung Raya yang menolak sejumlah rancangan undang-undang diantaranya RUU KUHP dan UU KPK di depan gedung DPRD Jawa Barat Senin malam. Polisi akhirnya membubarkan mahasiswa yang bertahan hingga malam dengan menembakkan water cannon dan gas air mata. Tembakan water cannon dan gas air mata aparat kepolisian akhirnya mampu membubarkan kerumunan mahasiswa yang mencoba bertahan di gedung DPRD Jawa Barat Senin malam. Sebelumnya ribuan mahasiswa gabungan perguruan tinggi sebandung raya tersebut tetap bertahan di gedung DPRD Jabar untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap sejumlah rancangan undang-undang diantaranya RUU KUHP, RUU KPK, dan RUU Pemasyarakatan dan Pertanahan yang dinilai telah mencederai demokrasi Indonesia. Aksi unjuk kerasa yang berlangsung sejak Senin siang tersebut diikuti oleh sekitar 1.500 mahasiswa. Aksi yang sebelumnya tertib, sempat memanastat kalah mahasiswa memaksa masuk gedung Dewan untuk bertemu langsung pimpinan DPRD Jabar. Alhasil, bentrok fisik pun tak dapat dihindarkan hingga menimbulkan korban di kedua belah pihak. Gas air mata bang? Gas air mata ya? Tadi ada yang kena juga di... Banyak, sangat banyak. Mungkin lebih dari 30 orang, mungkin lebih dari 50 orang. Lebih banyak. Tadi tembak, ah apa itu? Pertama gas air mata, yang kedua itu air apa? Air apa sih, kemadang. Itu sama juga. Keras ya? Tadi yang berdarah itu gara-gara apa? Itu gara-gara batu. Kain yang batu sangat tadi. Kain yang ditempat pasti bukanya juga tadi. Tidak tahu, belum ada kabar. Sementara itu Kapol D. Jawa Barat menegaskan pembubaran paksa demonstran dilakukan. Lantaran aksi unjuk rasa telah melewati batas waktu aturan penyampaian pendapat di muka umum yang ditetapkan hingga pukul 6 sore. Unjuk rasa itu kan sampai jam 11.00. Surannya begini. Tapi tadi sudah di atas jam 18.00. Untuk luar, kita mau Janti maghrib, malah mereka memaksa masuk gedung DPRD ini. Meski telah dipukul mundur dari depan gedung DPRD, Masa masih bertahan dan sempat membakar ban bekas di jalan Diponegoro. Mereka baru memubarkan diri sekitar pukul 20.00 malam setelah bernegosiasi dengan aparat TNI. Yuwana Kurniawan, Bandung TV